oke oke jump 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 oleh kedua fighter kita boleh kita berikan aplaus ya teman-teman jump 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 ura uraaa ayo 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 harusnya dia hari ini tidak menyerahkan atasnya untuk bertarungnya sendiri di kemudian suara kemudian hoi vicky prasetyo akan menghadapi anak deddy korbuzer aska korbuzer pada tanggal 31 maret tahun 2022 Sebelumnya Vicky menantang Deddy Corbuzier untuk bertarung, namun Asuka ingin menggantikan sang ayah untuk melawan Vicky yang sebelumnya berhasil mengalahkan Aldi Taher. Pertandingan ini akan menggunakan rules tinju dan bertajuk Close the Door Game On yang akan disiarkan langsung di channel YouTube Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier juga mengungkapkan bahwa ia siap melawan Vicky Prasetyo jika dapat mengalahkan Asuka. Asuka sangat percaya diri menghadapi pertandingan ini, ia mengaku siap menunjukkan kemampuannya di ring tinju. Meski dirinya masih berusia 15 tahun, Asuka berani menghadapi Vicky Prasetyo. Bahkan Asuka bertekad akan menjatuhkan Vicky di ring tinju dan akan memukulinya. Pertarungan antara Asuka Corbuzier dan Vicky Prasetyo akan ditayangkan di channel YouTube Deddy Corbuzier pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut teman-teman, siapa yang akan menjadi pemenang pada pertandingan kali ini? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. semuanya kedua fighter kita, boleh kita berikan aplaus kepada waria, teman-teman. Jump. 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 Sampai jump. Issuen langsir? Sudahした, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.